Assalamualaikum, salam sehat bro ada permintaan dari FBL Project yaitu cara membuat ATS atau bukan cara membuat atau modul mana yang terbaik tapi lebih baik kalian buat saja karena modalnya hanya dioda saja ATS ini merupakan automatic switch jadi biasanya digunakan untuk tegangan jadi saya buat nanti judulnya 5-100V bisa arusnya 10A saja oke tidak perlu saya jelaskan sebetulnya ini sudah saya buat cuma judulnya UPS bisa kalian lihat keterangannya jadi untuk membuat ATS itu mudah sekali kalian hanya butuh dioda seperti ini jadi ini merupakan disebutnya input listrik saja input listrik DC kemudian input kedua tentunya baterai seperti ini jadi kalian gabung saja baru output jadi karena menggunakan dioda membuat ATS dengan cara seperti ini kita bisa mengatur misalkan untuk 10A kalian tinggal pasang dioda 10A misalkan untuk 20A tinggal kalian paralel ini juga di paralel jadi sangat mudah sekali syaratnya hanya satu syaratnya disini saja syarat input listrik DC ini saya tulis saja in DC ini V baterai jadi syaratnya V baterai itu harus lebih besar atau sama dengan jadi tergantung diodanya kalian menggunakan berapa jadi umumnya amannya jadi misalkan bila V baterai 12V maka VIN nya harus ini sebetulnya oh sorry ini VB ditambah VF jadi 12 ditambah VF umumnya dioda 0,6 saya buat saja 0,7 jadi lebih besar tidak masalah yang penting harus minimum jadi V input listriknya VIN DC nya sama dengan minimum 12,7V jadi rangkaian ini sudah dapat bekerja ini sudah saya siapkan terlihat jadi ceritanya ini baterai ini sumber listrik dan sudah saya siapkan ini jadi mudah sekali bro ini saya contohkan untuk yang paralel saja jadi saya saya contohkan paralel biar kalian memahami ini dua buah dioda kalian lihat lihat dua buah dioda jadi anoda katodanya asal jangan terbalik anoda katoda saya paralel groundnya gabung groundnya kita gabung ini groundnya sudah saya gabung oh iya satu lagi sebelumnya bila kalian tidak memiliki dioda kalian bisa menggunakan bridge saya gambar dahulu bridge itu umumnya gambarnya seperti ini misalkan ini positif ini negatif jadi bridge lambangnya seperti ini jadi yang kalian pasang bila menggunakan bridge seperti ini disini input DC yang satunya lagi V baterai atau baterai dan ini output paham ya bro bila menggunakan bridge oke saya buktikan dahulu ini merupakan saya buat ini tegangan aki kalian perhatikan aki aki posisinya disini baterai bawah saya tutup dahulu kalian perhatikan ini ceritanya aki nyala kemudian satunya lagi ceritanya tegangan nisik kalian perhatikan saya pasang saja sudah nyala dan besar arus 193 kalian lihat besar arusnya saja dan ini baterai oke baterai sudah sekarang kita buktikan dahulu bila lisek mati tentunya ditetap nyala masih ada baterai kemudian bila baterai kita lepas tentunya nyala dengan sumber lisek saya ulang bila sumber baterai kalian lihat besar arusnya kalian perhatikan besar arusnya jadi ini sumber lisek saya pasang oke artinya output ini dialiri oleh baterai jadi ini bila kita matikan saya matikan tidak pengaruh syaratnya agar rangkaian ini menjadi ATS yaitu sorry VIN harus lebih besar VB plus VF VB 12,65 jadi agar ini berfungsi dengan baik maka ini harus lebih besar minimum 12,65 ditambah 7 oke saya coba saja saya naikkan ini syaratnya hanya ini saja kalian lihat besar arusnya sudah pindah ini arusnya 0 paham bro jadi dalam posisi ini yang mengambil alih sumber dari lisek kalian perhatikan besar arusnya saja jangan lihat besarannya kalian perhatikan saja ini 0 ini terbaca bila tegangan saya kecilkan maka arusnya 0 dan ini yang terbaca ini arusnya 0 bro kadang-kadang memang keluar 0 0 5 seperti ini lihat besar arus tidak pindah artinya ini sumber dari sumber baterai bila posisi seperti ini ats ini tidak berfungsi jadi pada saat ini mati maupun nyala tidak tidak berubah ini merupakan jadi sumber utama jadi syaratnya agar bisa pindah pada saat mendapat sumber listrik maka sumber listrik harus lebih besar minimum 0,7 dari tegangan baterai saya naikkan kita buat saja 13 harusnya sudah berpindah seperti ini ini minimum bro lebih besar tidak masalah tapi jangan terlalu besar karena range output tentunya bermacam macam jadi untuk contoh disini saya menggunakan Scott Key dioda harusnya 0,3 sudah bisa jadi spesifikasinya tergantung dioda yang kalian gunakan bila kalian ingin membuat 10A cukup menggunakan dioda 10A dan umumnya tegangan dioda bisa sampai 100V oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati